Intro Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan 3 Drata Headline pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Terpidana kasus terorisme, Abu Bakar Baasyir akan bebas pada 8 Januari 2021. Namun pihak kepolisian akan tetap mengawasi pergerakan Baasyir yang akan dilakukan oleh Intelijen Polri. Polri menyatakan pihaknya akan memberikan pengamanan saat terpidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir bebas dari lapas Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat. Polri juga memastikan akan tetap mengawasi pergerakan Baasyir usai bebas murni. Pengawasan pergerakan Baasyir setelah bebas akan dilakukan oleh Intelijen Polri. Ramadhan menjelaskan pengawasan tersebut biasa dilakukan untuk semua mantana rapi dana kasus apapun. Akan bebas murni pada pekan ini atau Jumat 8 Januari 2021. Selama menjalani hukuman 15 tahun penjara, Baasyir mendapat remisi selama 55 bulan. Dari Jakarta, tim liputan Triburata TV melaporkan. Pemerintah menyerahkan sertifikat tanah secara langsung dan virtual kepada para penerima di 26 provinsi dan 273 kabupaten dan kota. Presiden Joko Widodo menyerahkan 584.400 sertifikat tanah secara langsung dan secara virtual kepada para penerima di 26 provinsi dan 273 kabupaten dan kota. Pada selasa 5 Desember di Istana Negara. Disampaikannya bahwa pemerintah berkomitmen untuk terus mempercepat penerbitan sertifikat tanah untuk rakyat di seluruh Indonesia. Pada tahun 2020, pemerintah mampu merealisasikan 6,8 juta sertifikat tanah dalam kondisi pandemi yang melandai Indonesia. Sebelumnya, pada tahun 2017, Badan Pertahanan Nasional berhasil menerbitkan 5,4 juta sertifikat, serta pada tahun 2018 sebanyak 9,3 juta sertifikat, dan tahun 2019 sebanyak 9 juta sertifikat. Membuktikan bahwa percepatan penerbitan sertifikat untuk seluruh masyarakat memang sangat mendesak. Bisa dijadikan kolateral ke bank sebagai jaminan untuk meminjam modal usaha. Dapat mengalkulasi kemampuan dalam membayar cicilan. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV melaporkan. Demikian Tribrata Headline hari ini. Tetap memakai masker, jalan di protokol kesehatan. Sampai jumpa. Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton!